Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan ini ada garapan bit bitfi mogok kapisati starter Oke sekarang kita cek nah ini kita kontak Oke nyala ada kode kerusakan nggak ini Oke tidak ada pertama ini bentar tak biar tahu kawan nah ini kau kan nggak bisa kan tapi saya sama sekali padahal jagang samping standart ini sudah ada di atas dan coba tak pancel ya kawan Oh tak bisa ah waktu kita mancel ini kita rasakan ada kompresi atau tidak maaf kawan tadi tak jeda karena ada sponsor lewat Oke yang pasti kalian kawan-kawan kalau nyoba stater ini kakinya itu kalian rasakan jika memang berat berarti kompresi ada dengan catatan ini harus senteng ya kawan-kawan ya staternya bukan karena macet atau apa ini karena kak macet ini nah baliknya susah kan tapi ini kompresi ada tuh kan kerasa dirasa kompresi ada ini juga nyala nggak ada kode kerusakan apa-apa kita beralih ke kita matikan dulu kita beralih ke jok nah kita bongkar kita buka sorry kita buka terus di sini kontak kita kembalikan lagi nah kita kontak tapi ini kita ada kubing jadi pompa nyala apa tidak nah ini pompa nyala kawan kedengeran kalau disini nah pompa nyala ya kawan ya terus kita cek bensinnya bensin masih ada masih full oke ini analisa saya ya kan kalau seperti ini biasanya ya kawan ya ada di ini biasanya loh kawan ya ada di ini paling sering banyak itu saya menemui kasus yang gini ini ada di sebelah sini biasanya jagang yang samping jagang samping ini kan kabelnya kedalam sini naik kesini biasanya di sini lah ini kan ada soket di dalam sini itu biasanya soket sini itu putus entah itu digerogoti sama tikus atau apa biasanya kayak gitu oke langsung saja kita coba lihat yang pasti ini pengapian nggak keluar ya kawan ya Coba saja kita kita bongkar dulu ini biar tahu pengapiannya keluar apa tidak ya verify ya terima kasih hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke kawan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah kita sambung kita langsung rapikan saja saya lebih suka pakai isolasi kertas ini karena saya rekatnya kuat sekali bila mana lebih lebih efektifnya lagi atau lebih rapinya lagi pakai isolasi bakar oke ini coba kita sambung dulu ya sebelum kita rapikan nah ini sudah kita sambung posisinya terus kita coba apinya kita lihat oke kawan keluarkan apinya nah sekarang kita pasang kita hidupkan selamat menikmati 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 oke kawan ini sudah terpasang semua, iya kan sudah kepanjang semua oke, coba kita hidupkan biasanya double stutternya langsung kena biasanya kawan, oke, coba kita lihat kita double stutter tuh kan, Alhamdulillah bisa, kita coba sekali lagi tuh kawan iya kan untuk lebih lanjutnya lagi biar ini gak rekayasa atau apa, coba kita cabut ya kawan, ini saja kita cabut tuh, dia mati kan oke, kita pasang lagi double stutter nah kawan hanya sepilih kan hanya kabel itu saja kabel standar samping karena kan, standar samping ini kan menghubungkan kawan, jadi kayak double stutter, itu apa kan diatur oleh ECU kan ECU tidak mau merespon kalau ini belum naik jadi kalau dia ke bawah sini kan mati nah, ECU tidak akan merespon untuk double stutter atau untuk menghidupkan apa namanya relay itu dia gak mau sebelum ini diangkat gini nah jadi gitu jadi jalur untuk BTFE yang pasti sebelum dia di double stutter gak mau kalau ini belum sampai dia naik jadi double stutter itu merespon ECU mau menghidupkan kalau ini mau naik oke jadi semua sudah diatur sama ECU itu kalau di motor biasa itu CDI terus sinyal yang dikirim itu rata-rata itu ECU itu ya kawan ya biasanya itu sinyal negatif jadi untuk plusnya sudah standby rata-rata semua itu jadi kayak injektor full pump itu diatur sama apa sinyal negatif jadi ECU itu tersimpan sinyal negatif sebelum ada negatif dia gak mau gitu kawan oke itu saja kali ini video dari saya kita rapikan kembali kabel yang ada di situ tadi kita bikin kita kasih fat biar tikusnya gak mau nanti oke kawan itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat bagi kawan-kawan siapa tau mokok pokoknya gini ya kawan ya ini pokoknya gini bensin terutama kita lihat dulu terus kita kontak kita kuping ini apa namanya full pumpnya kalau bunyi ini gitu berarti masih bisa terus ini kan kita kontak ini harus tidak ada kode ya kawan ya untuk sinyal kayak tadi saja gak gak mengeluarkan kawan gak mengeluarkan kode kan jadi untuk sensor-sensor saja ini biasanya kayak gitu jadi kompresi juga coba kalian kawan-kawan lihat ada gak gitu jadi kalau semua ada terus gak bisa di double atau api gak keluar coba cek bagian situ tadi oke itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih